selamat menikmati seputar mu'alaf baik lokal maupun luar negeri dan kami akan menjadikan sebuah informasi yang banyak diperbincangkan publik, inilah 11 mu'alaf dunia yang masuk islam yang banyak diperbincangkan publik dan nomor 11 meskipun sudah meninggal namun masih dikenang sepanjang masa siapakah mereka? ikuti terus channel ini dengan mengklik subscriber dan tanda lonceng agar anda tidak ketinggalan video berikutnya dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sobat semuanya yang telah mendukung channel ini semoga menjadi amal jariah buat sobat semuanya, amin nomor 1 Prof. Arthur Allison asal Inggris dia adalah seorang guru besar yang merupakan kepala Departemen Teknik Elektro dan Elektronika Universitas London menurut Prof. Allison Islam adalah agama kebenaran dan fitrah yang dengannya Allah telah menciptakan manusia ketika dia mempelajari islam dia menemukan bahwa itu tidak bertentangan dengan akal dan saint saya percaya bahwa itu adalah agama yang diwahyukan dari satu-satunya Tuhan nomor 2 Dr. Willard Phillips saat belajar di Universitas Simon Fisher di Vancouver di Kanada saya bermain gitar di pertunjukan klub malam ketika saya pergi ke Malaysia saya juga tampil di atas panggung dan dikenal sebagai Jimi Hendrik dari Sabah di Malaysia Timur namun ketika saya menjadi seorang muslim saya merasa tidak nyaman melakukan ini dan melepaskannya baik secara profesional maupun pribadi katanya nomor 3 Joram Joram van Klaveren lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1979 adalah seorang politikus asal Belanda sebagai anggota parteng untuk kebebasan ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Belanda dari tanggal 17 Juni 2010 sampai 21 Maret 2014 ia kemudian menjadi independen sampai masa jabatannya berakhir pada tanggal 23 Maret 2017 ia juga menjadi anggota negara bagian Provinsi Flewoland ia dikenal karena membuat komentar-komentar anti muslim pada Oktober tahun 2018 ia menjadi mu'alaf saat sedang menulis buku anti muslim nomor 4 Teddy Korbujir dia mengatakan bahwa dia lebih mengenal Islam ketimbang agama sebelumnya nomor 5 Sepia Romano Romano adalah korban penculikan ia menjadi mu'alaf karena Islam memberikan rasa tenang selama masa penahanan atas keputusannya banyak warga Itali mempertanyakan motivasinya masuk Islam Romano mendapat kritikan dari saib kanan setelah masuk Islam seorang anggota Parlemen oposisi nasionalis menyebutnya New Terrorist di Parlemen nomor 6 William Matt alasan William berpindah keyakinan adalah karena dia menemukan ketenangan dalam Islam menurut pengakuan William dia sempat frustasi hingga menyakiti diri sendiri dua minggu sebelum masuk Islam akan tetapi rasa tidak nyaman di hati William hilang usai masuk Islam nomor 7 Dr. Gigi Karissa Grani Dr. Gigi Karissa Grani vilar lantaran memutuskan menjadi mu'alab Karissa Grani memutuskan Masih Islam pada periode awal masa pandemi COVID-19 dia mengatakan alasannya Masih Islam terinspirasi dari prokes saat itu Dr. Gigi Karissa Grani merefleksikannya seperti wanita muslimah yang menjaga wuduknya dan tidak mau bersalaman larangan bersentuhan setelah wuduk dianggap beliau sebagai ajaran yang baik nomor 8 Profesor Jackie Ying nama Profesor Jackie Ying mencuat seiring ditemukannya alat uji COVID-19 tercepat atau rapid test Ying adalah pimpinan laboratorium nanobio perusahaan sin teknologi dan penelitian yang menemukan alat rapid test tersebut menurut Profesor Ying Islam merupakan agama yang sederhana dan masuk akal nomor 9 Felix Xiao setelah mencari beberapa tahun lamanya Felix akhirnya menemukan Islam menurutnya Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal manusia setelah masuk Islam ia merasakan ketenangan yang luar biasa nomor 10 Irena Handono pindah agama usai cari kelemahan Islam kisahnya berawal ketika dia berdiskusi dengan dosennya dan dosennya mengatakan bahwa katoli adalah agama terbaik bukan Islam rasa penasarannya dia pun mencari kelemahan Islam lewat Al-Quran nomor 11 Muhammad Ali Muhammad Ali adalah seorang petinju kelas berat asal Amerika Serikat Muhammad Ali menjadi mu'alab memuluk Islam salah satu alasannya karena dia kagum dengan umat Nabi Muhammad kemanapun pergi dan bertemu sesama muslim maka selalu memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menjawabnya waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Ali mengumumkan keislamannya pada tahun 1975 lalu mengganti namanya menjadi Muhammad Ali dan menjawab